Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semua Ketemu lagi sama saya Didi Video kali ini saya akan Bukan membahas ya, lebih tepatnya Ngajakin teman-teman jalan-jalan Ke markasnya rumah Naskun, kopi pudak, ayam bakar mas kiano Dan beberapa brand lainnya Jadi ngasih tau atau ngajak Kondisi pagi hari itu seperti apa di minggu pagi Oke Penasaran videonya kayak apa? Mau tau kayak gimana? Jangan kemana-mana seperti biasa kita Intro dulu Oke Kita sudah sampai di markasnya Kopi pudak, rumah Naskun Ayam bakar mas kiano Sama susu kocok Jadi kalau kemarin teman-teman yang nanya Kalau multi brand itu seperti apa sih? Kurang lebih seperti ini Kita sama-sama masuk ke markasnya Oke Nah disini adalah tempatnya Kalau misalnya para driver Atau ada tamu yang mau pesan Bisa langsung kesini Ini ada Alexa Sang penjaga Ya dia biasa Yang ngejagain Nah disini Ini kalau misalnya ada tamu yang pengen lihat menu Kurang lebih ini menu-menunya rumah Naskun Ini menu-menunya kopi pudak Tapi kalau ada driver datang Itu dia bisa langsung kesini untuk Ngambil orderan atau ngecek orderannya Gitu Nah disitu kelihatan juga Area yang biasanya kemarin pada nanya Bang kalau multi brand itu seperti apa sih? Maksudnya kita butuh Berapa banyak device Atau berapa banyak handphone Untuk Menyediakan dari multi brand ini Kita sama-sama ngintip ke dalam ya Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Kita mulai dari area paling depan dulu Ini sebetulnya areanya kasir Disini ada Novi Dan disini dia ngecek dari segala satu driver datang Atau kalau nggak ada orang yang datang beli langsung Cup killer dan lain-lain Ini area minuman Jadi kadang kalau proses bikin minuman juga disini Nah ini kelihatan kan lagi ada beberapa orderan Ini kulkas dan lain-lain Area kopi Nah ini area proses untuk bikin si Nasi kuning Perplatingnya Jadi nanti biasanya disini Kalau lagi rame suka ditempel si Ceo-ceo nya Lagi agak santai Nah kemudian ke area sini Ini adalah area packing Jadi setelah dari dibikin disana Akan pindah kesini nanti ini di packing sama Susan Jadi ini area packing Jadi dicek Apa namanya double Double checker ya San ya Ini yang ngecek Jadi nanti nama-nama nasi kuningnya Nasi kuning hemat Nasi kuning apa Dan lain-lain Ini dicek dari si Ceo nya Tuh Area kerupuk Kemudian Ini kita masuk Ini area kopi Nah ini contoh nih Kalau misalnya tadi ada orderan Orderan Nah ini area kopi Kalau misalnya mau bikin-bikin Kopi atau minuman Area kopi pudak Nah ini yang kemarin Kalau ada yang nanyain Bang kalau misalnya banyak brand Harus berapa banyak HP Atau harus berapa banyak device Nah makanya ini Kalau memang kondisinya udah rame Itu pasti memang butuh beberapa alat Nah cuman kayak disini Kalau untuk GoFood Kita masing-masing tuh pake Ini tiap brand tuh Masing-masing punya Spot Oh sekarang namanya bukan spot Sorry GoBiz Plus GoBiz Plus sendiri Jadi Kalau untuk Khusus orderan GoFood Dia akan masuknya ke situ Kalau ini bukan Ini fingerprint Atau absen anak-anak Pergelas-gelasan Nah kalau untuk Ikut dikit ya Untuk Pergrab Atau Shopee Dan lain-lain Itu bisa pake si Sunmi ini Gitu Ini yang kemarin ada yang nanyain Sunmi V2 Sunmi V2 Pro Sama Sunmi V1S Apa bedanya Yang pasti beda di harga Cuman mungkin yang lebih nekanin sih Sebetulnya bedanya gak terlalu jauh Cuman beda agak Ngelek gak sih Oh yang ini agak lama dikit ya Tapi masih oke lah Gitu Masih aman Ini Perkulkas-kulkasan Kemudian disini ada Beberapa Standar resep kita Jadi kalau misalnya Anak-anak lupa Dia bisa nyontek disini Oke Ini area bubur kacang Jokotan hitam Nah kita masuk ke dapurnya Sedikit Ngintip-ngintip dikit aja Ini dapurnya Rumah naskum Ya dapur-dapur ala rumahan lah ya Gitu Ini prosesnya Oke Kita masuk ke dapur Kemudian ngintip-ngintip dikit Ini lagi ada proses Oh ternyata hari ini ada Pesanan Ya saya agak ngasut kesitu Karena istri saya tidak pakai hijab Nah ini Agak berantakan Tapi gak apa-apa Karena hari ini Ada pesanan Wah Nasi tumpang Jadi ini enak ya Kita jualan nasi kuning Jadi suka ada pesanan juga Nasi tumpang Ya agak-agak berantakan ya Oke Jadi ini kondisi di minggu pagi hari Buat teman-teman yang penasaran seperti apa Perang lebih seperti ini Oke Kita pindah ke kantor Kantor saya Biar enak Baiklah Tadi video Sebetulnya video dadakan Yang iseng Karena kemarin ada sempat Subscriber yang nanya Maksudnya bang Kapan-kapan video ini dong Maksudnya kondisi markas besar Rumah nasi kuning kopi budak Seperti apa Jadi bener-bener tadi Videonya adalah Tidak direncanakan Semoga bisa menjawab beberapa Atau semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang misalnya pengen Jualan di gofood Jualan di rumah Bahwa ini semuanya Kita bener-bener juga jualannya Di rumah Tadi ya Di garasi rumah Yang awalnya dari kopi Dan yang lain-lain Oke Jadi kalau teman-teman suka sama video ini Boleh banget Dibantu like Share dan subscribe Dan jangan lupa di nyalakan loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan Video saya berikutnya Dan kalau teman-teman masih bingung Atau ada pertanyaan Silahkan cantumkan di kolom komentar Dan nanti kita diskusi Di situ Saya akan coba bantu jawab Sebisanya Secepatnya Kita diskusi Atau bahkan Kalau teman-teman ada yang ingin Dibikinin video tentang Cara jualan lagi Atau caper kopi-kopian Atau bagaimana Cantumin aja Saya diri Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh